Sudah sebulan lebih jasad siswi SMP berinisial YS berusia 14 tahun dikubur kekasihnya di sebuah rumah kosong di Nagari Singgalang, Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Jasad YS baru ditemukan pemilik rumah pada tanggal 17 Maret 2023 setelah dibunuh kekasihnya berinisial AJ yang masih berusia 17 tahun pada tanggal 3 Februari 2023. Sementara AJ langsung ditangkap polisi beberapa saat setelah penemuan mayat tersebut. YS merupakan siswa SMP di kota Padang yang berkenalan dengan AJ di media sosial sejak 5 bulan lalu. YS datang ke kota AJ lalu menginap di rumah orang tua kekasihnya tersebut yang berada di Jorong Solok, Kenagarian Singgalang, Tanah Datar. Namun, nasib nahas menimpa YS yang kemudian dibunuh AJ hingga jasadnya dikubur di sebuah rumah kosong. Hal itu terungkap dalam rekonstruksi yang dilakukan pada Sabtu-Tanggal 18 Maret 2023. Kapolres Padang Panjang, AKBP Doni Bramanto mengatakan, korban masih berstatus siswi SMP di kota Padang. Sementara pelaku telah berhenti sekolah dan ditangkap di Padang Panjang, Doni menjelaskan. Pada tanggal 31 Januari tahun 2023 YS menginap di rumah orang tua AJ. Keesokan harinya, orang tua pelaku menyuruh korban untuk segera pulang ke Padang. Alasannya karena tidak baik dilihat oleh orang kampung jika berlama-lama menginap di rumah pelaku. Alih-alih diminta antar YS pulang, AJ malah membawa kekasihnya tersebut ke sebuah rumah kosong. Di rumah kosong tersebut, YS dan AJ sempat melakukan hubungan intim. AJ kemudian membunuh YS karena ketakutan korban hamil. Doni menjelaskan, pelaku memukul kepala korban sebanyak tiga kali, sehingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Terima kasih telah menonton!